Pemirsa Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Jambi dalam Berapat Paripurna DPRD Kota Jambi mengenai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Jambi Ruang Suarna Bumi. 19 Maret 2024 mengungkapkan mengenai pelayanan publik yang dinilai sangat buruk. Pada saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada selasa 19 Maret 2024 lalu di Gedung DPRD Kota Jambi, Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi menyampaikan secara langsung kepada pemerintah Kota Jambi yang dalam hal ini PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi terkait pelayanan publik yang dinilai buruk. Disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi Romi Nob bahwa pelayanan publik di Kota Jambi menurutnya sangat buruk saat ini. Dimana Romi Nob mengatakan sejumlah pelayanan baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan pelayanan publik pemerintah Kota Jambi sangat tidak ramah terhadap masyarakat. Dirinya meminta agar PJ Wali Kota segera melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik yang ada di pemerintahan Kota Jambi. Karena di sini sejumlah spotting, spotting adalah yang terbanyak yang diutamakan. Jadi ada poin-poin yang mau direlisasi tiga nanti masalah pelayanan. Jadi kita sudah banyak dapat laporan-laporan dari masalah atas pelayanan-pelayanan yang pelayanan yang sekarang bukannya meningkat, Bu Benji Mojicin, sangat-sangat buruk sekali. Terutamanya pelayanan-pelayanan yang khusyap. Buat-bu bimbingan-bimbingannya lama-lama, kita tetap akan menghubungi baik itu titik dan kecamatan, kelurahan, lama-lama-lama. Mungkin jangan kesimpulkan para bimbingannya ya. Dengan pekerjaan yang masing-masing dibawa ke bawahnya. Di luar sana, bimbingan-bimbingan-bimbingan-bimbingan-bimbingan-bimbingan-batas masih dibawahnya anak-anak kita di pengangguran. Bapak yang bersai, jari-jari yang kita ambil banyak, saya pengangguran yang menghubungkan pekerjaan. Jadi, kalau perusahaan ini ada perusahaan-perusahaan yang khusyap, tidak bisa melayani dengan lama, santun, tukar saja. Masih banyaknya untuk kerjaan, yang siap melayani perusahaan-perusahaan. Jadi, mungkin bagaimana cara sistemnya, agar pelayanan-pelayanan atau customer service, customer service, customer service, semuanya, harus memiliki setaraan, Isa. Kalau tidak, Isa, kita bisa melakukan pelayanan khusus yang namanya PAMI, 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 PAMI. PAMI, PAMI, PAMI. PEMBICARAHNAN percentasa sangat terkini.